Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Bahkan namanya disandingkan dengan nama Allah dalam kalimat syahadat Kalau dirinya tidak mendapatkan jaminan tersebut Bukankah semua nabi memang telah dijamin masuk syurga? Dan bukankah nabi Muhammad adalah pemimpinnya para nabi? Ya tidak diragukan lagi Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang memiliki kedudukan amat tinggi di sisi Allah Mendapatkan jaminan berupa syurga tentu bukan hal yang mengherankan Sebab itu sudah menjadi janji Allah kepada semua nabinya Terkhusus kepada nabi Muhammad Allah SWT berfirman Sungguh kami telah memberimu Muhammad Al-Qahtsar Nikmat yang banyak Al-Quran Surah Al-Qahtsar Ayat 1 Disebutkan dalam hadis yang disampaikan Anas bin Malik Suatu ketika Rasulullah SAW terbangun dari tidur sambil tersenyum Apa yang membuat anda tertawa wahai Rasulullah? Tanya kami Baru saja turun kepadaku satu surat Kemudian nabi SAW membaca surah Al-Qahtsar hingga selesai Taukah kalian apa itu Al-Qahtsar? Tanya nabi Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu Jawab kami Kemudian beliau bersabda Itu adalah sungai Allah janjikan untuk diberikan kepadaku di syurga Jumlah gayunya sebanyak bintang Hadis riwayat muslim, Ahmad, Nasai, dan Abu Dawab Bukan hanya jaminan pada riwayat lain bahkan disebutkan Jika pintu syurga tak akan dibuka kepada seorang pun sebelum nabi Muhammad Dari Anas bin Malik ia berkata Rasulullah SAW bersabda Aku mendatangi pintu syurga pada hari kiamat Lalu aku minta dibukakan Maka penjaga pintu syurga berkata Siapakah engkau? Lalu aku jawab Aku Muhammad Lantas malaikat tersebut berkata Aku diperintahkan dengan sebab engkau Aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelum engkau Hadis riwayat muslim Tapi kenyataannya Jaminan syurga di depan mata tak membuat Rasulullah berpuas diri Ia tetap memperlihatkan dirinya sebagai seorang hamba yang senantiasa membutuhkan Tuhannya Dan itu ditunjukkan melalui totalitasnya dalam beribadah kepada Allah SWT Kalau ditanyakan bagaimana totalitas ibadah Rasulullah SAW Jawabannya adalah jauh berkali-kali lipat dari hamba biasa Standar ibadah Rasulullah sangatlah tinggi Bukan cuma dari sisi kualitas tapi juga kuantitas Jika para umatnya hanya sanggup melaksanakan sholat wajib lima kali dalam sehari Dan sesekali dibaringnya sholat sunnah non rawatib Rasulullah secara konsisten Mampu melaksanakan keduanya hampir tiap hari Sholat sunnah non rawatib Rasulullah bisa dibilang tanpa alpa Apalagi sholat sunnah pada waktu malam Durasi waktu sholat sunnahnya pun tak main-main Satu kali sholat saja bisa menghabiskan waktu puluhan menit hingga berjam-jam Dari isyaradallahu anha dia berkata Rasulullah SAW pernah melakukan sholat setelah sholat isya Hingga fajar menyingsing Hadis riwayat Ahmad Bahkan Rasulullah pernah menghabiskan waktu berjam-jam ketika sholat Hanya dengan membaca satu ayat saja Dari Abu Saradallahu anhu Ia berkata Nabi SAW pernah beribadah hingga subuh dengan membaca satu ayat Yaitu Jika engkau menyiksa mereka Maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu Dan jika engkau mengampuni mereka Maka sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa Lagi maha bijaksana Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 118 Hadis riwayat Nasai Saking lamanya sholat Kaki Rasulullah sampai pernah bengkak Namun ketika ditanya mengapa ia melakukan itu semua Malah dijawab karena ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur Hal ini sebagaimana disebutkan pada riwayat berikut Dari Aisyah Radallahu anhu Ia berkata Jika Rasulullah SAW melakukan sholat Beliau berdiri Hingga kedua telapak kaki beliau mereka Lalu Aisyah bertanya Kenapa engkau melakukan semua ini Padahal Allah SWT Telah memberikan ampunan bagimu Atas dosa-dosamu Yang telah lalu dan yang akan datang Lalu beliau menjawab Apakah tak boleh jika aku termasuk hamba yang bersyukur Hadis riwayat Bukhari Dari Mugira bin Shubah Yang berkata Bahwasannya Dabi SAW melaksanakan sholat hingga kedua mata kakinya bengkak Lalu dikatakan kepadanya Mengapa engkau membebani dirimu Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang Beliau menjawab Bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur Hadis riwayat Muslim Bukan rahasia lagi Syukur Berupakan wujud terima kasih seorang hamba Atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepadanya Maka sebaik-baiknya hamba Yakni Yang pandai bersyukur Dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi Tercinta Kita Muhammad SAW Khatamul Andiyah Wasaydul Mursalin Syukur berbeda dengan taat Taat adalah wujud penghambaan diri manusia Kepada Tuhannya Menurut pandangan ahli tafsir Al-Rogib Al-Ishfahani Kata syukur dan syakarah Tersimpul dua hal dasar yang saling terkait Pertama Gambaran seorang hamba tentang nikmat Allah Kedua Upaya seorang hamba menampakkan kenikmatan itu Gambaran tentang nikmat Allah dijabarkan Sebagai kedalaman dan keluasaan pandangan hamba Akan nikmat Tuhannya Sedangkan upaya menampakkan kenikmatan Yakni melalui sikap menghargai semua nikmat Dan memaksimalkan cara bersyukur Berdasarkan pembagiannya Cara bersyukur ada tiga Yaitu Dengan hati Lidah Dan perbuatan Hati mengakui dan menghargainya Lidah memujinya Dan perbuatan memanfaatkannya Sesuai tuntunan yang memberi nikmat Dan disertai sikap menghambakan diri kepadanya Dalam kaitan ini Syukur bertolak belakang dengan kufur Hamba yang tidak bersyukur bisa disebut kufur nikmat Karena tidak jujur mengakui nikmat yang Allah telah berikan kepadanya Hamba seperti itu Senantiasa menutupi keberadaan nikmat Tuhan Serai meminimalkan cara bersyukur yang hanya sebatas lidah dan seremonial Sementara hamba yang benar-benar bersyukur Adalah yang mampu mengharga semua nikmat Allah Berbaik sangka pada cobaannya Dan semakin mendekatkan diri padanya Namun perlu dicatat Ekspresi syukur yang dilakukan Rasulullah saat sholat Tak boleh diterapkan dalam sholat berjamaah Jangan sampai Karena alasan ingin mengespresikan rasa syukur Anda justru meresahkan dan merugikan orang lain Ingat Rasulullah melakukan sholat dalam durasi waktu yang panjang Itu pada konteks sholat sunnah yang dilakukan sendirian Tidak apa jika ingin dilakukan saat melaksanakan sholat wajib Asalkan sendirian Atau kalaupun berjamaah Setidaknya disampaikan terlebih dahulu kepada para makmur Jika para makmur setuju Ya silahkan Tapi jika menolak Jangan nekat lakukan Sebab dulu Ada seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal Ditegur sama nabi karena terlalu lama memimpin sholat berjamaah Sebagaimana diceritakan Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu Muaz bin Jabal pernah sholat bersama nabi sallallahu alaihi wasalam Kemudian ia mendatangi kaumnya Untuk melaksanakan sholat lagi Dalam keterangannya disebutkan sholat isya Ketika itu Muaz membacakan surah al-bakar full satu surah Atau 286 ayat Lantas Ada seseorang yang keluar dari barisan sov Dan orang itu lantas melakukan sholat sendirian dengan ringkas Hal ini pun lalu sampai ke telinga Muaz Dan menyebut orang tadi munafik Ucapan Muaz itu sampai kepada orang yang digelari munafik Tak terima digelari munafik Yang memutuskan untuk mendatangi Rasulullah dan berkata Wahai Rasulullah Kami adalah kaum yang bekerja dengan tangan-tangan kami di samping menggembala ternak Saat itu Muaz sholat mengimami kami semalam itu membaca surah al-bakar Maka aku memutus sholatku Lalu dia menuduh saya munafik Mendengar aduan orang ini Nabi langsung bersabda Wahai Muaz Apakah kamu tukang pembuat fitnah Memicu orang enggan sholat Diulangi sampai tiga kali Baiknya engkau membaca surah al-syams dan al-a'lah Atau yang semisalnya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Pada riwayat lain disebutkan Apakah engkau ingin membuat orang lari dari agama wahai Muaz Jika engkau mengimami orang-orang Bacalah surah al-syams, ad-duha, al-a'lah, al-a'lah, atau al-lain Hadis riwayat Muslim Sahabat beriman Pernahkah kaki kalian sampai bengkak karena kelamaan sholat? Bengkak karena kelamaan olahraga? Mungkin pernah kali ya? Allahu'alami sawah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh